Nah ini adalah rumahnya babang cendol yang imut-imut Nah imut-imut ini kan rumahnya babang cendol Jadi sekarang babang cendol mau beli rumah dan uang babang cendol ini Rp 8.000 Oke kaya-kaya babang cendol pilih rumah yang mana ya Halo kan, ketemu lagi sama babang cendol disini Kali ini babang cendol membagi-bagi tips lagi nih kan Babang cendol kali ini lagi memainkan game Roblox yang adapt me kan Oke, jadi kali ini babang cendol akan membagikan tips bagaimana cara menjadi kaya di adapt me Oke kan, jadi semua babang cendol bagi-bagi tipsnya jangan lupa ya untuk subscribe channelnya babang cendol Oke kan, jadi tips yang pertama untuk pemain game Roblox adapt me Kalau pertama kali kita mulai itu kan langsung ada pilihan ya Ada jadi baby atau enggak parent Nah, jadi untuk tips pertamanya kita harus memilih menjadi baby Nah, ini adalah karakter babang cendol yang menjadi baby Kecil banget Jadi kalau karakternya baby itu kecil imut-imut seperti ini ya Jadi karakter baby ini juga harus sekolah, kemudian makan, minum, kemudian juga nanti bisa camping, bisa tidur juga Tapi kalau karakter yang dewasa, yang parents itu nggak ada aktivitas seperti ini Ini kita udah dapat aktivitas pertama babang cendol sebagai baby Jadi babang cendol harus sekolah Nah, tapi di game ini babang cendol akan main bersama petnya babang cendol Oke, jadi petnya babang cendol sudah ada beberapa Babang cendol punya naga, kemudian ada pingwin, ada ini Ada kaya musang ya Kemudian ada anjing, aswan kelpie, ada fennec fox dan juga ayam Kalau ini babang cendol mau main bareng sama si pingwin Oke, nah ini pingwin, wah pingwinnya ya Wujudnya, bentuknya hampir sama dengan babang cendol ya Oke pingwin, kita jalan ke sekolah dulu ya Wah, dia meluncur nih kan pingwinnya Padahal ini di asfal ya, bukan di salju atau di es ya Oke, sekarang kita menuju ke sekolah dulu Sekarang kita udah sampai nih di depan sekolah Nah, kita masuk sekolah dulu ya Babang cendol lagi sekolah dulu nih Kita masuk sini yuk Nah, di sini ada apel nih Oh, kita ambil Still di pick apple, kita ambil ya Kita kasih apelnya ke si pingwin Kita kasih makan apelnya Oke, jadi ini adalah salah satu alasan kenapa babang cendol lebih suka mainnya jadi baby Jadi karakter kita sebagai baby dan hewan peliharaan kita Itu mendapatkan aktivitas kedua-duanya Jadi otomatis kita mendapatkan dolar secara bersamaan Jadi kalau misalnya tadi babang cendol sudah sekolah, kemudian pingwinnya sudah makan Dua-duanya mendapatkan dolar dan otomatis Dua-duanya mendambahkan pundi-pundi babang cendol disini Nah, kita disipat dolar dari doanya 7112 ya Oke gan, sekarang babang cendol sudah ada di alun-alun nih Ini tempat biasanya, kalau depan sini ada nursery Di sini sekolah, terus di sini ada pet shop, di sini ada rumah sakit Jadi ini babang cendol biasanya sebutnya alun-alun Nah, di sini kan rame banget ya Baik orang-orang kan ya Nah, tips dan trik babang cendol satu lagi Itu berhubungan dengan daerah ini tempat ini Jadi babang cendol biasanya itu memasang ini nih kan Hotdog stand Babang cendol biasanya jualan hotdog stand itu di sini Terus babang cendol biasanya jualannya harganya murah aja sih Cuma dua dolar Oke, nah seperti ini jadi babang cendol hotdog Buat benar Ini saya gratis Jadi kita gak perlu tungguin Nanti kalau ada yang beli Atau harus masuk ke pundi-pundi dolar Kita ambil lagi tinggal aja ya Kita selesaikan misi-misi yang lain Oh ini adalah Bapang cendol atau Bapang cendol Oh ini ada yang Kita makan dulu ya Makan dulu Jalan sambil makan Sekarang kita mau ke tempat camping Lumayan dapet duit 6 dolar Kita ke tempat camping dulu Sekalian tidur di sana Babang cendol, babang cendol Oke, babang cendol mau camping dan tidur Wih, babang cendol ditabur Oke, ini kita udah sampai di tempat camping Sampil tidur dulu Oke, oke kan sekarang tips ketika ada babang cendol Babang cendol ini biasanya untuk memainkan tips ketika babang cendol ini harus menjadi parent Nah, sekarang babang cendol jadi parent dulu ya Nah, babang cendol sudah menjadi besar lagi Oke, sekarang kita keluarin dulu Pad kita si pimpin Kemudian kita keluarin stroller Nah, ini babang cendol punya stroller yang 3 Wakti 2 kosong ya Oke, jadi sekarang babang cendol mau keluarin jurus yang ketiganya babang cendol nih Sekarang babang cendol mau kasih tau tips yang ketiga babang cendol nih Nah, ini nih Eh, itu siapa tuh di belakang ya Siapa itu yang di belakang? Siapa ya Nah, eh, kelewatan-kelewatan Nah, ini dia Jadi, ini adalah tips ketiga babang cendol Nah, babang cendol punya account satu lagi Nama si cendol Z-nya tiga cendol Nah, biasanya babang cendol mainin game Roblox Kedakmi ini Pakai beberapa account Jadi, di video ini Babang cendol akan kasih tau ke kalian Bagaimana babang cendol memainkan Dua account Oke ya Jadi, ini dua account Yang babang cendol yang besar ini Babang cendol yang besar ini Babang cendol memainkan dari komputer Sedangkan babang cendol yang kecil ini Si cendol ini Babang cendol mainin dari handphone Oke, jadi Pertama-tama Kita harus jadiin family dulu Jadi family ya Treat family Oke Treat family kita invite to family si cendol ini Lalu di accept Nah, si cendol kan sudah jadi family nih Nah, sekarang si cendol bisa kita angkut ke scroller Luih Nah, babang cendol Si cendol yang besar ini Jadi, dia mengasuh tiga Si monkey Kemudian si penguin Dan si cendol Jadi, babang cendol Kalau mendapatkan dollar Itu tiga sekaligus Dari anak-anak ini Oke, jadi sekarang Sekarang babang cendol Mau menjalankan tips kedua dulu Seperti biasa Babang cendol harus berjualan Kalau tidak berjualan Namanya bukan babang cendol Tapi disini Babang cendol Tidak akan berjualan cendol Disini Babang cendol akan berjualan hot dog Oke, jadi disini Babang cendol pasang Stand hot dog disini ya Oh, ini sudah deh Pasang hot dog Harganya 1 dolar Oke deh, gak apa-apa Kita samain aja Harganya Biar saing ya Nah, kita pasang disini Oke, kita pasang harganya Set price Eh, salah Harganya Salah Harganya 1 dolar Nah, sekarang kita mau pasang disini Itu Si cendol Cendol Come here cendol Oke, oke Babang cendol Nah, si cendol ini juga Mau berjualan Tapi si cendol ini Mau berjualan Lemonin Oke, sekarang cendol Lagi mau pasang lemonin Dimana cari Posisi yang pas Nah, disini aja Cendol pasang lemonin Wah, cendol pasang lemonin Sekarang cendol Pasang harga dulu Set price Lemonin Karena disini Tidak ada saingan Jadi cendol Mau pasang harga 2 dolar Agak trauma juga Oke, jadi sekarang sudah Ada 2 stand Standnya Babang cendol Babang cendol Jualan hot dog 1 dolar Lalu si cendol Ini jualan lemonin Tadinya 2 dolar Oke, dari seperti itu Oke, biasa Sekarang kita tinggal dulu Kita selesaikan Misi-misi kita yang lain Cendol Pingwin dan monkey Sudah diangkut Sekarang kita Jalakan misi yang lain Sambil ngumpulin Dollar-dolarnya Ya, gan ya Oke, sekarang kita Sampai di tempat Camping nih, gan Kita tidurin dulu Si monkey Di situ Ini si penguin Ini si cendol Nah, kita Kita tutup ya Tendanya Supaya tidak Kedinginan Oke, babang cendol Tunggu di sini ya Monkey is well rested Dapat 7 dolar Penguin is well rested 7 dolar lagi Tapi sekarang tinggal si cendol Cendol Sudah tidur belum cendol Oke, cendolnya sudah Sudah ya Kita Pick up semuanya Pick up semuanya Oke Wah, ini dia Babang cendol Membawa Si cendol Monkey dan priwin Kita taruh lagi Di stroller ya Wah, cendolnya haus Cendol haus Oke, cendol sekarang Mau minum dulu Cendol minum dulu Cendol minum Cendol mau minum lemon Eh, cendol itu Diminum apa Disiramin ke kepala itu Woy, cendol Jangan Jangan Disiramin ke kepala Woy, itu minum apa Siapa kepala cendol Woy, cendol sudah Didaus lagi Oke, kan Jadi itu adalah 3 tips Yang biasanya Babang cendol Lakukan untuk Mengumpulkan Dolar Nah, tapi Pasti dari keagan-agan Semua ada pertanyaan Nih Kan dolarnya kan Ada yang masuk Ke akunnya cendol Jadi terpisah ya Jadi Dolarnya itu Tidak masuk Semua ke akunnya Babang cendol Itu benar banget Nah, terus Gimana caranya Kita menggabungkan Dolarnya Supaya di satu akun Nah Ini dia yang Biasanya Babang cendol Lakukan Nah Jadi sekarang Babang cendol Akan membuka Stand disini Buka stand Supaya si cendol Ini bisa Membayar Babang cendol Oke Jadi babang cendol Sudah mengeset Angka Harga Lemon Ini Dengan Harga 20 Dollar Jadi sekarang Si cendol ini Akan membeli Lemonade Babang cendol Oke Oke Nah Ini si cendol Sudah datang Cendol akan Membeli Lemonade Oke kan Jadi Begitulah Cara Babang cendol Mengumpulkan Dollar Babang cendol Sudah mempunyai 8.000 Dollar Di account Babang cendol Oke Jadi sekarang Babang cendol Mau beli rumah Dulu ya Karena Sudah terkukum 8.000 Dollar Nah Ini adalah Rumahnya Babang cendol Yang imut Imut Masih imut Imut Ini kan Rumahnya Babang cendol Jadi sekarang Babang cendol Mau Beli rumah Dari uang Babang cendol Ini 8.000 Oke Kira-kira Babang cendol Pilih rumah Yang mana Ya Ad New Wah Ini nih Kayaknya Bagus ya Lobser Ad Park Oke Kita Beli aja Wah Uang Babang cendol Sudah Jadi Oke Ada Semua Jadi Ini Adalah Rumah Babang cendol Yang Baru Wah Gimana Gimana Mantap Banget Ini rumah Babang cendol Yang gede Sekali Ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Lantai Ini Gede Banget Wah Nanti Babang cendol Akan Isya Ke Kalian Dalamnya Rumah Babang cendol Seperti Apa Oke Agar Semua Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Yang Berikut See Bye 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 Terima kasih.